Bupati Rokanilir Haji Suyadno mengintruksikan kepada seluruh camat untuk bekerjasama dengan unsur pimpinan kecamatan atau UPIKA beserta puskesmas dalam melakukan sosialisasi dan antisipasi virus COVID-19 atau Corona. Sejumlah arahan tersebut disampaikan Bupati Rokanilir selasa 14 April 2020 di Rumah Kediaman Camat Pasir Limau Kapas Jalan Bakti Kepengeluan Panipahan saat melakukan video conference dengan Camat Pasir Limau Kapas Yahyakan yang didampingi Kapuasek Panipahan Ibtun Zulmar Esa dan Pos Ramia Panipahan Serma Herikalman, Kepala Puskesmas Panipahan Nanang Wiria, dan Kepala Kantor Urusan Agama Palika, Pengabdi. Dalam percakapan melalui video conference, Samat Pasir Limau Kapas menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh UPIKA baik dari POARI maupun TNI serta peran masyarakat. sekolah-sekolah, rumah masyarakat sudah kami lakukan Pak, serta raja pembuburan kerumunan setiap malam kutusnya, malam tangis, malam minggu, malam yang lain serta siang malam pun kami lakukan Pak, serta sudah melakukan tindakan disiplin Pak, sampai menampar pun sudah Pak. Pembagian masker sudah melakukan 3.200, cuma maskernya masih kurang banyak Pak. Kemudian kami sudah melakukan sosialisasi, mengumpulkan aparat desa dari RT, Kepala Tukun, RW, Tokoh Masyarakat, sampai ke Pak Atas, Sungai Daun, Pulau Jemur, semua pembunuhan sudah kami lakukan. Kami mendatangi mereka, mengibatkan semua unsur itu Pak, supaya kami, daerah kami ini banyak jalan kipus Pak. Karena setiap yang masuk dari layar kami, supaya RT atau masyarakat tempat bisa terlibat, bisa melaporkan ke aparat tempat, kami bisa mendatangi mereka untuk dicek Pak. Dan kami sekarang di darat Pak, selalu pos ke pintu masuk, itu banyak anak sekolah yang pulang dari medan, atis Quran, semua itu ada sekitar 6-70 orang sudah pulang Pak, karena orang tuanya pun menangis juga, minta anaknya pulang. Terpaksa kami inginkan, sesampainya mereka di peribahan langsung ke puskesmas benar Pak, langsung disemprot, langsung dicek, disemprotkan, 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 di data orangnya, dan di mana alamatnya, dikasih keterangan supaya mereka tetap jaga jarak sama keluarganya di rumah Pak. Tetap masih jalan pantauan kami Pak, masalah ekspor, bot-bot apu, gudang-gudang ikan, sudah saya panggil semua Pak, kami panggil sebagai utiksa semua, kami dibatkan, semua dikasih keterangan semua, kami beri masukan supaya karyawan masalah memiliki ikan, masalah karyawan ada menyalai, itu sudah kami cek dan kami beri masukan untuk mereka semua. Bupati Rokanilir Haji Suyadno mengapresiasi dengan pemerintah Kecamatan Paslimau Kapas yang siap bekerja keras dalam menangani penularan wabah virus corona atau COVID-19. Bupati juga mengatakan pemerintah Kabupaten Rokanilir sudah menyiapkan bantuan paket sembako yang harus segera didistribusikan kepada warga miskin dan kaum duapa yang tersebar di seluruh kecamatan di negeri yang mempunyai julukan seribu kubah ini sebelum masuk bulan puasa, sesuai dengan data kecamatan masing-masing. Mengenai penerian posko-posko di masing-masing kepemuruan, ini sudah cukup bagus, sudah cukup bagus ya, ini harus ada kerja keras kita dalam menangani COVID-19 ini. Dan mengenai sembako, pemerintah daerah sudah menyiapkan lebih kurang 60 ribu paket sembako. Ini dalam waktu dekat, itu nanti akan kita... Bustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Paslimau Kapas, Kabupaten Rokaniliriau. Terima kasih.